Menteri Pertahanan Turkiye, Abah Haji Yasar Guler, akhirnya memberikan keterangan terkait situasi pasca ledakan yang terjadi di pabrik roket dan bahan peledak industri mesin dan kimia MK. Dalam keterangan yang disampaikannya, Abah Yasar Guler yang baru saja menggantikan Sang Senior Hulusi Akar menjadi Menteri Pertahanan Turki menyampaikan, Insiden akan diperiksa secara detail dan perkembangannya akan dibagikan kepada publik. Dia juga menyebutkan, Saat itu, kami pergi ke Hatay bersama perwira komando angkatan bersenjata Turki untuk melakukan inspeksi di garis perbatasan. Namun karena insiden yang terjadi di MK, kami menghentikan agenda inspeksi karena ledakan di pabrik roket dan peledak di El Madak, dan kembali ke Angkara dengan cepat. Pagi pukul 8.37, terjadi ledakan di pabrik roket dan peledak MK. Namun sayangnya, kami kehilangan 5 rekan kerja kami. Rekan kami di MP juga telah memberikan rekaman kamera, mulai dari sebelum hingga detik-detik ledakan terjadi. Dan berdasarkan bukti tambahan, kami akan terus melakukan investigasi yudisial dan administratif. Dua jaksa penuntut umum ditunjuk oleh kantor Kejaksaan Agung Angkara kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang syahid, semoga Allah mengampuni mereka yang bekerja untuk negara ini. Dan saya juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka yang berduka. Dan kami juga berjanji, bahwa insiden ini akan diperiksa secara rincin dan perkembangannya akan dibagikan kepada publik dengan terbuka. Hingga saat ini, belum ada laporan apakah ini insiden murni ataukah sabotase. Namun jika kita melihat ke jalur sabotase, maka sangat kecil kemungkinan hal itu terjadi. Karena pabrik roket dan bahan peledak ketiga terbesar Turki ini, dikawal ketat dengan sistem berlapis. Ada pihak militer yang menjaga di setiap cekpoin pabrik yang akan memeriksa setiap pekerja. Ditambah lagi, pabrik ini juga dilengkapi dengan sistem optik identifikasi wajah dan sensor keamanan canggih buatan ASELSAN. Atau dengan kata lain, tidak mudah untuk memasuki kawasan pabrik militer milik perusahaan lokal Turki ini. Walaupun itu dari pihak keluarga pekerja. Karena ini terkait keamanan tingkat tinggi pada fasilitas alat militer. Namun untuk hasil akhirnya, kita tunggu saja kabar selanjutnya dari tim investigasi Kementerian Pertahanan Turki.